Intro Waduh, itu ya ampun mie instannya makanan rakyat dunia Kayaknya sampai ada yang mengklaim loh nih Bahwa ini adalah makanannya warga Afrika gitu Dia bilang ini warga planet, pokoknya planet Bekasi juga mengklaim juga katanya Taking banyak banget yang suka sama mie instan ya Nah tapi gimana pemirsa kalau dimakan pada saat sahur dan buka Nah apakah ada bahayanya Kak Betih, hari ini kita akan membahasnya bersama dengan Dr. Samuel Selamat pagi dokter Selamat pagi Apa kabar dok Kabar baik Langsung fakta dan mitos ya dok ya Nah jadi sahur dan berbuka, buka puasa itu dengan mie instan Itu hanya membuat kenyang sementara dan cepat lapar kembali gitu dok Fakta atau mitos? Fakta Fakta Seperti apa tuh dok, kok bisa begitu dok? Mie instan itu makanan yang sebenarnya kandungan satisinya udah lengkap tuh Ada karbohidrat terbuat dari tepung, ada proteinnya, ada lemak Tapi kenapa jadi cepat lapar? Orang puasa itu dia terasa lapar kalau kadar gula di darahnya mulai menurun Nah kecepatan kita makan sesuatu akan menaikkan kadar gula darah itu namanya indeks glikemic Indeks kecepatan naiknya gula Semakin cepat dia naik, semakin cepat pula dia akan turun Pada waktu turun itu akan lapar Kenapa mie instan? Saya bilang fakta Karena dia terbuat dari tepung Tepung itu kan karbohidrat Karbohidrat yang tidak ada seratnya Dan digiling, diubrat tepung, diperhalus lagi Akhirnya itu yang kita makan Akibatnya apa? Gula darah segera naik Tapi cepat juga turunnya Jadi pilih makanan yang naiknya gula darah pelan-pelan Nanti turunnya juga pelan-pelan Kayak apa itu dok yang bikin gula darah pelan-pelan? Yang tinggi serat Tinggi serat Tinggi serat itu Makanannya seperti nasi merah Kentang, dimakan dengan kulitnya Roti gandum Terus tambahin sayur-sayuran dan buah Itu serat Sehingga penyerapan yang lebih perlahan-lahan Nanti kalau naiknya kadar gula darah pelan-pelan Dia akan turunnya juga pelan-pelan Jadi itu rasa laparnya lebih lama Lebih lama Baik dokter Fakta mitos selanjutnya dokter Yang sering juga dikatakan sama orang tua Kalau makan mie instan ya Nah pada saat berbuka dan sahur Nah ini dok katanya Sahur dengan mie instan ini akan mudah lemah setelahnya Bikin tidak bertenaga dalam beraktifitas Ini fakta atau mitos dok? Fakta Karena tadi gula darah harus dipertahankan dalam jangka waktu yang panjang Sampai siang, sampai jam 2, jam 3 Nah sementara yang tadi saya jelaskan di instan itu Gula darah naik tinggi Waktu dia baru makan naik Segar Karena gulanya tinggi Tapi dia akan segera turun Pada waktu dia turun Disitulah terasa lemas Lesu Loyo Ngantuk Ngantuk Guntung sama yang tadi ya Iya sama yang tadi ya Mungkin kalau ngantuk karena kebanyakan makan tadi Makan mitos berikutnya Nah ini Semajumlah kalori ini instan katanya Melampaui dari kalori yang dikandung oleh nasi dokter Ini fakta atau mitos? Jangan jawab dong dong Belum Jangan jawab dong Waduh Waduh Fakta Fakta Tapi nanti penjelasannya sesat lagi ya Dokter nanti dulu dong Oke Ketapa-ketapa kami di Hidup Sehat Ketapa-ketapa kami dikandung oleh nasi dokter